Kita mulai lagi, pada video pembelajaran sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa ada suatu ligan yang mampu berikatan dengan sebuah reseptor tapi pada akhirnya tidak akan menimbulkan efek Ligan ini kita sebut sebagai antagonis reseptor Simak video berikut ini Intro Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe channel ini bagi kalian yang belum subscribe kalian juga ya dan aktifkan tombol loncengnya agar anda mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video itu dulu pembelajaran terbaru Jadi apa itu antagonis? Antagonis adalah suatu ligan yang mampu berikatan dengan reseptor akan tetapi ligan ini tidak mampu memicu konformasi aktif dari reseptor sehingga tidak akan menghasilkan efek farmakologi Nah ligan ini umumnya berupa sebuah obat yang bertujuan untuk menghambat aktifasi reseptor-septor yang ada di dalam tubuh kita karena satu penyakit untuk menghilangkan atau mengurangi gejala penyakit Mungkin anda pernah dengar obat yang bernama beta blocker kemudian ada alpha blocker ada anti-histamin di mana istilah blocker dan anti ini umumnya adalah sebuah antagonis reseptor obat-obat dari golongan beta blocker ini biasanya digunakan untuk pengobatan hipotensi dan penyakit gagal jantung contoh-contoh obatnya ada atenolol, propanol, bisaprolol ini adalah obat-obat dari golongan beta blocker yang mana obat-obat ini akan mengantakunis reseptor beta 1 adrenergic di jantung sehingga akan mengurangi kekuatan kontraksi benyak jantung dan pada akhirnya juga akan mengurangi tekanan darah pasien berita hipotensi kemudian ada lagi anti-histamin obat ini adalah antagonis reseptor histamin baik itu reseptor H1 dan H2 yang biasanya digunakan dalam pengobatan alergi dan pengobatan gangguan nambung pada penyakit alergi banyak sekali histamin yang dilepaskan oleh selmas sehingga ini akan memicu gatal-gatal, pembengkakan, perulitus, bersin, hidup melak, dan lain sebagainya sehingga dalam pengobatannya karena banyaknya histamin yang dilepaskan banyaknya reseptor histamin yang diaktifasi di seluruh tubuh maka diperlukan sebuah antagonis yang mampu mengeblok atau menduduki sisi aktif reseptor histamin sehingga gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu tidak akan terjadi atau minimal berkurang jadi antagonis dapat menduduki sisi aktif reseptor akan tetapi efek dari pendudukan ini tidak akan memicu konformasi aktifasi dari reseptor sehingga pendudukan ini tidak akan menimbulkan efek pemakologi lebih lanjut syarat sebuah obat dapat dikatakan sebagai antagonis pada sisi aktif reseptor antagonis ini haruslah memiliki afinitas yang lebih tinggi dari agonis endogennya yang misalnya tadi anti histamin maka agonisnya adalah senyawa histamin yang dilepaskan oleh selmas maka anti histamin seperti CTM, prazosin, kemudian cetirizin haruslah memiliki afinitas atau kemampuan berikatan yang lebih kuat dibandingkan histamin itu sendiri sehingga antagonis ini akan menghalangi histamin untuk berikatan dengan sisi aktifnya dan memicu efek lebih lanjut efek dari pendudukan oleh antagonis reseptor ini atau anti histamin ini maka gejala-gejala alergi seperti chororitus, kemudian gatal-gatal, pembengkakan, hidung berair ini akan hilang dengan cepat begitu juga dengan antagonis reseptor beta-1 adrenergic seperti atenolol atenolol harus memiliki afinitas yang lebih tinggi daripada norepinephrine yang merupakan agonis dari reseptor beta-1 adrenergic pada gambar berikut ini anda bisa melihat perbedaan antara persamaan yang ditimbulkan oleh agonis dan antagonis anda bisa lihat pada agonis terjadi pengaktifan komplek lingkan dan reseptor sehingga akan menghasilkan efek sementara itu, antagonis tidak akan menimbulkan aktifasi reseptor dan tidak akan menimbulkan efek farmakologi lebih lanjut sekarang mari kita pelajari bagaimana kita bisa menentukan sebuah ligang itu beraksi sebagai agonis atau sebagai antagonis khususnya disini sebagai antagonis umumnya suatu ligang dapat dikatakan sebagai antagonis apabila ligang tersebut mampu mengurangi efek agonis atau mampu meningkatkan ED50 dari sebuah agonis kalau kita pelajari dari sebuah kurva dengan kehadiran suatu antagonis maka kurva agonis itu akan berubah umumnya jika kita sandingkan antara kurva yang ada agonisnya dan antagonisnya kurva yang diberikan sebuah antagonis ini akan bergeser ke arah kanan nah ini bisa anda lihat pada kurva yang ada di samping ini anda bisa lihat kurva yang paling kiri ini adalah kurva suatu agonis sebelum agonis diberikan pada sistem percobaan yang dilakukan kurva yang sebelah kanannya adalah kurva hubungan dosis agonis dan respon yang dihasilkan dengan kehadiran suatu antagonis semakin tinggi konsentrasi antagonis yang diberikan pada sistem percobaan maka kurva akan bergeser ke arah kanan anda bisa lihat pada grafik yang seperti ini sehingga suatu ligan yang diberikan pada sistem percobaan suatu agonis apabila dia mampu menggeser kurva ke arah kanan maka ligan yang diberikan tersebut atau senyawa yang diberikan tersebut dalam sistem percobaan itu adalah suatu antagonis reseptor dalam percobaan saya waktu saya menyelesaikan tesis saya S2 di UGM saya meneliti tentang hal ini saya meneliti tentang suatu senyawa yang bernama marmin ini saya simpulkan sebagai antagonis reseptor histamin dalam sistem percobaannya saya menggunakan organ terisolasi di mana efek histamin sebagai suatu agonis reseptor histamin pada trachea marmur ini saya ujikan dengan semua alat yang bernama organ terisolasi gambar susunan alat ini dapat anda lihat pada gambar berikut ketika saya memberikan histamin pada sistem organ terisolasi ini maka akan terjadi kontraksi otot polos dari trachea marmur yang akan tercatat pada sebuah recorder lupa kurva dan kurva tersebut saya hitung selanjutnya saya melakukan kuantifikasi dari persen efek kontraksi yang dihasilkan sehingga menghasilkan suatu kurva sigmoid kemudian setelah itu organ tersebut saya cuci dengan buffer crabs dan selanjutnya saya berikan senyawa saya yang bernama marmin tadi dengan berbagai macam rentang konsentrasi dan selanjutnya saya melakukan pemberian agonis histamin dengan konsentrasi yang sama dan setelah itu saya bandingkan ternyata memang terdapat pergeseran rupa efek histamin ke arah kanan sehingga dalam penelitian tersebut saya menyimpulkan bahwa marmin adalah sebagai antagonis reseptor histamin satu hal lagi yang perlu anda ketahui tentang antagonis reseptor ini adalah jenis dari antagonis itu sendiri antagonis reseptor itu dibagi menjadi dua macam yang pertama adalah antagonis kompetitif dan antagonis non-kompetitif nah disini ada istilah kompetitif nah apa itu kompetitif? nah kompetitif disini diartikan sebagai ligan yang akan bertindak sebagai antagonis itu berkompetisi dengan agonis untuk menduduki sisi aktif reseptor yang sama jadi disini ada kompetisi cuma tadi perlu diingat antagonis ini memiliki afinitas yang lebih tinggi daripada agonis untuk berikatan dengan sisi aktif reseptor sehingga agonis akan kalah dan sisi aktif akhirnya dibuduki oleh antagonis inilah yang menyebabkan dibutuhkan konsentrasi agonis yang lebih besar untuk dapat menimbulkan efek pada kurva yang tadi kenapa demikian? karena ciri khas dari antagonis kompetitif ini suatu antagonis akan terputus ikatannya dengan sisi aktif reseptor jika kita menambahkan agonis dengan konsentrasi yang lebih besar agonis akan mampu mendesak antagonis dari ikatannya pada sisi aktif reseptor jika kita memberikan agonis dalam konsentrasi yang sangat besar maka setelah itu akan muncul efek dari agonis itu sendiri misalnya tadi pada histamin ya saya menambahkan histamin dalam konsentrasi yang besar maka efek penghambatan tersebut akan hilang dan efek kontraksi pada otakolos trachea mamut ini akan terjadi nah dengan demikian pada konsentrasi yang lebih besar efek agonis ini masih mampu mencapai efek 100% nah ini adalah ciri khas dari suatu antagonis yang kita sebut sebagai antagonis kompetitif berbeda dengan antagonis kompetitif antagonis non-kompetitif ini tidak berikatan pada sisi aktif reseptor tetapi antagonis non-kompetitif ini berikatan pada bagian dari reseptor yang efeknya akan merubah konformasi tiga dimensi dari sisi aktif reseptor sehingga ini akan mengurangi kemampuan sisi aktif reseptor untuk berikatan dengan agonis yang sesungguhnya jadi misalnya ini adalah sebuah reseptor antagonis non-kompetitif berikatan di sini bukan di sini ya tapi di sini nah ini akan berubah sisi aktifnya nah sisi aktif yang berubah ini ini akan mengurangi kemampuan reseptor untuk berikatan dengan agonis nah ciri khas yang terjadi pada antagonis non-kompetitif ini adalah efek maksimal tidak akan pernah tercapai walaupun kita berikan agonis dengan jumlah yang banyak pada sistem reseptor tersebut kenapa? karena sisi aktifnya ini sudah menjadi kurang peka atau kurang sensitif dengan kehadiran suatu agonis nah untuk melihat perbedaan antara antagonis kompetitif dan kompetitif Anda bisa lihat pada kurva yang ini antagonis kompetitif kalau diberikan sebuah agonis dalam jumlah yang besar maka efek maksimal akan tetap dapat tercapai berbeda dengan gambar yang ini ini adalah antagonis non-kompetitif Anda bisa lihat efek maksimal tidak akan pernah tercapai dengan kehadiran suatu antagonis non-kompetitif walaupun kita memberikan agonis dalam konsentrasi yang sangat besar jadi tolong ini dipahami dan saya berharap Anda bisa membedakan kalau Anda melihat kurva farmakodinamik dari suatu antagonis kompetitif dan antagonis non-kompetitif bisa dipahami ya nah kemudian berdasarkan kekuatan ikatan antagonis ini dibedakan menjadi dua juga yaitu antagonis reversible dan antagonis irreversible antagonis reversible ini menandakan bahwa ikatan antara antagonis dengan reseptor ini mudah putus nah ini umumnya juga terjadi pada antagonis kompetitif kenapa? karena dengan menambahkan agonis dengan jumlah yang besar maka ikatan antara antagonis kompetitif ini bisa putus sehingga ini bisa menimbulkan efek ini menandakan bahwa ikatan antara antagonis dengan sisi aktif reseptor itu bisa putus atau bersifat reversible nah ada juga sligan yang bersifat atau beraksi sebagai antagonis irreversible dimana ikatannya ini tidak mudah putus atau sulit untuk putus atau ikatan antara antagonis dan reseptor ini bersifat kekal abadi umumnya jenis ikatan yang terjadi adalah ikatan popalen yang sangat kuat sekali nah karakteristik dari antagonis irreversible ini adalah reseptor tersebut tidak akan mampu menghasilkan efek selama antagonis tersebut berada atau berikatan dengan reseptor nah biasanya ketika dalam studi farmakodinamik sebuah obat ketika kita mengetahui bahwa antagonis kita ini bersifat irreversible maka umumnya antagonis ini tidak akan dilanjutkan pengembangannya untuk dijadikan sebagai obat ikatan yang irreversible ini cenderung merusak sistem tubuh sehingga akan mengakibatkan efek toksik nah umumnya antagonis non-kompetitif ini bersifat racun dan ligan-ligannya berupa racun bisa contohkan ikatan irreversible ini tidak hanya terjadi pada reseptor ini juga bisa terjadi pada enzim senyawa paration, senyawa racun yang ada pada cairan pembunuh serangga merupakan senyawa organofosfat ini mampu berikatan dengan enzim kolinisterasil secara irreversible enzim yang telah terikat dengan senyawa organofosfat ini tidak akan bisa aktif lagi sehingga ini cenderung akan memperbanyak jumlah asetopoli di dalam tubuh dan akan menimbulkan gejala-gejala keracunan pada seseorang dan seseorang bisa meninggal sehingga bisa disimpulkan sesuatu ikatan yang irreversible dengan reseptor atau enzim di dalam tubuh kita ini umumnya dihasilkan oleh senyawa-senyawa racun nah itu tadi adalah materi tentang antagonis reseptor saya berharap Anda bisa paham dengan penjelasan saya tadi dan kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipahami silahkan tulis pertanyaan Anda pada kolom komentar atau Anda bisa bertanya pada grup WA yang telah kita buat dalam kajian farmakodinamik ada lagi istilah yang bernama inverse agonis apa itu inverse agonis? apakah inverse agonis ini sama dengan antagonis atau dengan agonis? tentu saja tidak karena ada kata-kata inverse inverse artinya adalah berlawanan inverse agonis ini berarti kebalikan dari agonis inverse agonis ini adalah sebuah ligan yang mampu berikatan dengan reseptor akan tetapi efek yang dihasilkannya adalah efek yang berlawanan dengan agonis saya berikan satu contoh reseptor gabah agonisnya adalah gabah ketika gabah berikatan dengan sisi aktif reseptornya maka akan terbuka kanoion klorida ion klorida akan masuk ke dalam sel dan akan menimbulkan efek hiperpolarisasi di dalam sel sehingga ini akan menurunkan potensial aksi atau stimulus yang berada di seluruh sel sarap kita sehingga akan memicu kejadinya penurunan kesadaran itu adalah efek dari gabah inverse agonis dari reseptor gabah ini adalah suatu senyawa yang bernama beta-karbolin beta-karbolin ini bisa dihasilkan oleh suatu tanaman dan paling terkenal adalah dari bisa kalah jenggi beta-karbolin ini akan berikatan dengan reseptor gabah walaupun tidak pada sisi aktif yang sama dengan gabah akan tetapi efeknya adalah menutup kanoion klorida dalam jangka waktu yang lama ketika kanoion klorida ini tidak bisa dibuka maka potensial aksi yang terjadi akan sangat cepat daripada biasanya sehingga cenderung tidak terkontrol dan akan menimbulkan efek kejang pada manusia nah, anda bisa lihat jika seorang manusia sangat kalah jenggi ini efeknya adalah kejang sehingga efeknya kebalikan dengan gabah itu sendiri kalau gabah cenderung menurunkan kesadaran kita menjadi lemas dan tertidur sedangkan beta-karbolin ini akan membuat aktivitas sarap kita menjadi lebih cepat dan akhirnya menimbulkan efek kejang paham ya tentang inverse agonis jadi inverse agonis ini tetap dapat menimbulkan efek farmakologi mirip dengan agonis cuma efeknya berlawanan dengan agonis sementara itu antagonis dia mampu berikatan dengan sisi aktif reseptor ataupun di sisi yang tidak aktif tapi tidak menimbulkan efek farmakologi ini bisa lebih jelasnya anda lihat pada perpayaan sebelah sini demikian materi antagonis dan inverse agonis yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan paham jika ada hal-hal yang kurang dipahami dan anda ingin bertanya silahkan tulis pertanyaan anda pada kolom komentar di bawah ini insyaallah akan saya jawab terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace sub indo by broth3rmax